Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membuat manset lengan plisket ya teman-teman ini sebenarnya untuk melengkapi video lama kami yang pernah membuat manset lengan plisket itu cuma bagian plisketnya itu kita lewatin untuk membuat plisketnya kita sediakan bahan 26 cm dari atas ke bawah 36 cm ini bukan patokan ya teman-teman ini cuma perkiraan aja nanti kita akan dilipat-lipat ini hanya garis bantu ini ibaratnya bagian luar kain bagian bagus dari sini ke sini jaraknya itu 3 cm 3 cm sampai terus itu 3 cm semuanya 3 cm terus kita tekuk garis-garisnya seperti ini kalau pada kain nanti bisa disetika atau dikasih pentul gitu ya jadi ini kalau sudah ditekuk seperti ini nanti dijahit 1 cm gitu terus kemudian ini ditekuk juga sama terus dijahit 1 cm begitu terus sampai sampai selesai ini kita tekuk-tekuk semua ya tekuknya ke arah luar nah kalau untuk pada kain jadinya seperti ini teman-teman ini sudah saya tekuk-tekuk ya dengan jarak 3 cm 3 cm gitu ini sudah saya pentulin nanti tinggal dijahit aja nah posisinya jahitnya itu seperti ini kan gini terus dijahit terus gini dijahit dan seterusnya ini ada ada 10 lipatan selamat menikmati oke teman-teman ini sudah dijahit satu-satu seperti ini ya hasilnya bagian belakangnya seperti ini oke setelah itu kita setrika menghadap ke sana ini ini yang bagian bawah ya bagian bawah tangan setelah itu kita buat pola ini buat pola vislinnya nanti menghadap ke sini ya ini 20 cm 20 cm ini lebarnya 10 cm ini untuk yang bagian atas 22 cm 20 cm itu dari pergelangan tangan saya ini 15 cm teman-teman 15 cm saya lebihkan 5 cm 20 cm jadinya ya 20 cm ini belum kampuh jadi kalau untuk sama kampuhnya jadi berarti 22 ya ini 22 ini berarti 12 cm ini berarti 24 cm ini kita cetak di vislin ini vislinnya nanti kita cetak seperti ini nanti kita setrika ini vislin kan belum kampuh ya jadi kita setrikanya kita lebihkan disini lebihkan untuk kampuh 1 cm disini ya kalau untuk disini nanti dilebihkan juga ini bisa dipotong nanti kalau sudah selesai disetrika oke teman-teman ini sudah saya setrika vislinnya ya seperti ini ya kan ini menghadap ke bawah sana nanti kita gunting oke teman-teman ini sudah selesai membuat plisketnya untuk langkah selanjutnya kalian bisa tonton video sebelumnya ya sekian dari saya terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati